Mars yang juga dikenal sebagai planet merah, selalu membuat orang penasaran di seluruh dunia. Mars merupakan planet urutan keempat dari matahari, yang diklaim dahulu memiliki kehidupan layaknya bumi. Dan tentu saja memiliki air, sehingga menjadikan planet ini sasaran utama para peneliti. Para ilmuwan dan peneliti mengklaim bahwa Mars dapat mendukung kehidupan, dan menemukan cara serta melakukan penelitian tentang bagaimana manusia dapat menjelajah planet merah tersebut. Dengan para ilmuwan yang melakukan upaya untuk mencari tahu lebih banyak tentang planet Mars, NASA berhasil membuat rekaman Mars pertama kali dalam resolusi 4K, dengan bantuan tiga robot-robot NASA. bernama Curiosity, Spirit, dan Opportunity, yang dapat membantu peneliti mempelajari tentang Mars lebih jauh. Seperti apa rekaman 4K permukaan planet Mars tersebut? Nah langsung saja kita intro dulu. Beberapa gembar luar biasa yang ditangkap oleh robot-robot NASA, memberi pandangan pertama kita tentang Mars dalam video berosolusi tinggi. Dengan bantuan gembar luar biasa yang ditangkap oleh robot-robot NASA, orang-orang di seluruh dunia sekarang dapat melihat video berosolusi 4K pertama Mars yang menunjukkan permukaan planet merah tersebut, termasuk padang pasir luas, bukit, tebing terjal, dan batu-batu berserakan. Lokasi yang terlihat dalam video 4K telah diberi nama Burncliffe, Santa Maria Crater, Cap Verde, dan Marathon Valley Entrance. Penjelajahan tersebut menjelajah daerah bernama Glintoridon, yang berteori mengandung banyak tanah liat. Tanah liat yang ditemukan di Mars menandakan keberadaan air di masa lalu. Pada titik ini di tahun 2020, penemu NASA telah menemukan bukti yang tidak dapat disangkal, bahwa Mars pernah menjadi planet berair. Tiga penjelajah diluncurkan untuk menemukan tanda-tanda kehidupan di Mars. Sementara, mereka belum melihat alien yang sebenarnya. Penemu telah menemukan bukti keberadaan air, serta bukti bahwa Mars purba dapat mendukung mikroba hidup. NASA meluncurkan Curiosity pada 26 November 2011. Robot ini adalah robot terbesar dan paling canggih yang dikirim ke Mars. Robot ini mendarat di planet Mars pada 5 Agustus 2012. Yang mengejutkan, robot penjelajah ini mengambil bukti mineral dan kimia dari lingkungan yang bisa dihuni di Mars kuno. Robot-robot ini menjelajah kawah gel dan terus mensurvei permukaan planet. Namun NASA melaporkan, bahwa belum menerima tanggapan lagi dari robot sejak 10 Juni 2018. NASA juga mengatakan, transmisi uplink terakhir diterima pada 12 Februari 2019, yang menyimpulkan misi penjelajahan berjarak total 28,06 mil. Sementara itu, Spirit telah menyelesaikan misinya pada 11 Mei 2011, dengan total jarak tempuh 4,80 mil. Setelah mengirim lebih dari 1.300 perintah dikirim ke robot, tetapi tidak mendapat respon. NASA menerima komunikasi terakhir dari Spirit pada 22 Maret 2010. Spirit dan Opportunity tidak lagi berfungsi, karena terjebak di gundukan pasir dan badai debu besar. Namun misi ini akan terus berlanjut, karena pada tahun 2021, NASA berencana akan mengirim robot helikopter, bernama Ingeunity. Tentu saja dengan adanya robot helikopter ini akan lebih proper, karena akan terhindar dari jebakan pasir tebal yang ada di permukaan Mars. Setelah ditemukannya bukti kehidupan di Mars, akankah robot-robot ini menemukan sisa-sisa kehidupan yang masih bertahan hidup di planet Mars? Nah, kita nantikan saja penjelajahan Mars berikutnya, yang kini sedang dilakukan oleh berbagai negara, mulai dari Uni Emirat Arab, China, dan Amerika. Nah, bagaimana menurut kalian permukaan Mars ini? Apakah mirip dengan bumi? Silahkan tulis mendapatmu di kolom komentar. Sekian video ilmu Indonesia kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton!